Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita Nazarul Yanis Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat Dan dipermudah dalam segala hal Dalam pekerjaannya dan dalam aktivitasnya Jadi teman-teman Kalimantan dalam beberapa hari ini Kurang lebih sekitar seminggu ini dilanda cuaca yang buruk Jadi kondisi disini hujan terus seharian Bahkan ada beberapa daerah di Kalimantan itu yang mengalami musibah kebanjiran Nah jadi memang cuacanya lagi hujan lebat lah Dan kemarin saya secara tidak sengaja ya ketika Sudah selesai hujan lebat pada malam harinya ya Jadi pagi hari itu saya melihat Di sekitar area atau perkarangan rumah itu Ada Anakan ikan gabus Anakan ikan gabus lokal Gabus liar, gabus dari alam Itu banyak sekali anaknya ya Dan dia Dia di area rumah Jadi perkarangan rumah Nah jadi saya langsung coba ya Untuk mengambil beberapa ya Beberapa ekor Untuk kita coba breeding Nah disini kita lihat nanti bagaimana Perkembangannya Ketika Tangkapan dari alam Kita bawa ke Tank Kita bawa ke wadah Untuk kita Breeding Kita bulidayakan Yang terutama disini akan coba Saya kasih pellet Mungkin teman-teman sudah pernah lihat Video-video berikutnya Mengajari pellet ya Dan sebenarnya Bisa ya Tapi ini memang Burayak seperti ini masih kecil sekali Nanti kita lihat Bagaimana cara Mbak 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 Agar dia mampu untuk makan pellet Jadi Semoga berhasil Semoga nanti ada perkembangannya Ada updateannya Dan Bagaimana bentukan Gabus lokal Yang disini itu Merupakan potensi ikan Konsumsi Jadi Gabus ini memang masih primadona lah Namanya ikan haruan disini Menjadi komoditas yang primadona Yang nilainya juga Nilai jualnya juga tinggi Dan kaya akan Vitamin dan gizi lah Karena ini ya Jadi kita akan coba dia Buridayakan Mudah-mudahan berhasil Dan nanti update terus ya Jadi jangan lupa di subscribe Di like Dan berikan komentar-komentar Oke langsung aja Kita lihat videonya Jadi Disinilah Tempat dimana saya melihat Kumpulan Anakan Burayak Dari ikan gabus Nah ini Kurang lebih Sekitar 2-3 hari yang lalu Ini hujan lebat ya Di daerah kita Kemudian Di sebelah rumah Di samping rumah Secara tidak sengaja Saya melihat ada Kumpulan burayak ikan gabus Dan coba saya serok Jadi ini Langsung saya serok Dari alam ya Biasanya burayak ikan gabus ini Dia akan mengumpul Di suatu area Dan akan diikuti oleh indukannya Nah jadi Sekitar sini ini ada indukannya Dan dijaga oleh indukannya Jadi saya serok aja Langsung dari alam Dan nanti Kita akan coba breeding Nah kalau teman-teman lihat Ini merupakan Anakan ikan gabus Yang ditangkap langsung Dari alam ya Kurang lebih ada Mungkin ada Sekitar 30-40 ekor ya Disini ya Nah ini Kira-kira umurnya Masih seminggu lah Jadi dia masih berwarna kuning Seperti ini Coklat kekuningan Dan ini ukurannya 3-5 cm Makannya mungkin Sangat Kecil Makannya itu Kutu air Atau Hewan-hewan air Yang teman-teman bisa lihat Bentukannya Ini burayak Umur Satu minggu Ini kan gabus Lokal ya Ini kan gabus Cana Striata Jenisnya Oke Emang banyak Di sekitar kita ini Di area tarif Dan sungai Sekitar kita itu Banyak sekali Masih Ikan gabus ini Dan mudah Dipancing lah Habitatnya masih Ekosistemnya masih baik Disini Nah jadi Ini kita pindahkan Kedalam wadah Atau tank yang sudah Saya siapkan Ini airnya sudah saya endapkan Memang untuk Apa namanya Memindahkan ikan ya Sekaligus untuk Empat Kita coba breeding lah Disini nantinya Nah ini banyak ya 30-40 ekor Nah nantinya akan Saya coba Amati ya Perkembangan benihnya Dan Saya coba Ajarkan Dia untuk Makan pelet Nah tapi mungkin Ini ada beberapa Ekor Pasti ada yang Yang mati lah ya Yang kalah Karena dia memang Kondisinya masih Masih apa Kecil sekali Umur-umur seperti ini ya Masih rentan lah Dan dia perlu diajari Oke Saksikan terus Jangan lupa di subscribe Dan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih